Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello bright people Jumpa lagi dengan saya Dimas P. Muharam Di seri video Essence Sharing kali ini Saya mau sharing salah satu tahapan Dalam proses CPNS itu Yang cukup penting Yaitu adalah proses pemberkasan Setelah kamu lulus Seleksi kompetensi bidang Nah, jadi Apa saja sih tipsnya Lalu bagaimana pengalaman saya Dulu ketika sedang Proses tahap pemberkasan Dan juga di akhir video nanti Kita akan bahas kira-kira Untuk kamu yang formasi Disabilitas, perlu tidak sih Untuk menyerahkan kembali Surat keterangan penyelan disabilitas Nah, kita akan jawab Di video kali ini ya Jadi buat kamu yang sudah lulus SKB Atau kamu yang belum lulus Atau mungkin masih menunggu pengumuman Atau juga buat kamu yang Belum melamar CPNS tapi baru Tertarik dulu Jadi ingin pantau-pantau dulu Nah, ada baiknya Video ini kamu tonton Sampai habis ya Dan saya juga ingin terima kasih Buat Brad People semua Yang sudah subscribe Channel 5 SP Mau haram ini Sudah bantu like juga Dan juga share Itu sebuah apresiasi Yang luar biasa banget Buat saya Dan semoga Apa yang kita sharing Kita obrolin bareng disini Bisa bermanfaat ya Buat teman-teman semua Tapi buat kamu yang belum subscribe Cukup tau aja Oke, let's get started ya Nah, jadi sebelumnya Saya ingin mengucu kamu Selamat dulu nih Buat kamu Yang sudah lolos Seleksi kompetensi bidang Jadi, congratulations Selamat Buat teman-teman yang sudah lulus Bisa dikatakan Lulus SKB itu Ya, semacam 95% lah ya 95% kamu Sudah menjadi CPNS Tinggal proses pemberkasan Dan juga nanti terima SKCPNS Nah, kenapa 95%? Ya, karena masih ada Hal-hal lain yang mungkin Bisa menggagalkan Menggagalkan Kelulusan kamu gitu ya Meskipun Peluangnya kecil gitu Selama kamu Mengikuti tahapan Pemberkasan ini dengan benar gitu Jadi, pemberkasan ini Kayak semacam Ya, proses administratif Tapi Penting nggak penting Tapi kalau misalnya Tidak teliti Tidak aware Tidak apa teman-teman Teledor Ya, bisa gagal tuh 100 CPNS Jadi, sayang banget ya Udah berjuang Sampai Mengikuti seleksi tes Dari SKD Sampai SKB Lalu Gagal hanya gara-gara Tahap pemberkasan Jadi, sayang banget So, teman-teman Perlu Ini ya Perware Dengan tahapan Pemberkasan ini Nah, kalau saya sendiri itu Saya mengikuti tes CPNS itu Saya lulus dari CPNS KMN Di keput Tahun 2017 Dan Dari formasi disabilitas Nah Saya itu juga Sudah mengikuti Seleksi itu Sebetulnya dari tahun 2012 Kalau masalah ya Dan banyak kali hal yang berubah Dibandingkan dengan yang sekarang-sekarang Jadi, kalau dulu tuh Teman-teman yang dulu nih Sebelum tahun 2017 Itu Teman-teman sebelum tes SKD Atau SKB aja itu Sudah disuruh untuk Di tahap administrasinya Sudah harus menyerahkan Dokumen-dokumen yang Dalam ternyata kutip mahal Kayak surat keterangan kesehatan Surat sehat jasmani rohani Dulu ada kartu kuning Itu dulu ada kartu kuning Jadi kayak kartu pencari kerja Buat orang yang masih pengangguran Dikasih kartu kuning gitu ya Terus apa lagi ya SKCK Pokoknya hal-hal yang butuh duit lah ya Nah sekarang sudah sangat dipermudah Bahkan prosesnya online Teman-teman gak perlu Mengeluarkan uang banyak Ya Cuman butuh usaha aja Dan ketelitian Ketika tahap administrasi Ketika tes SKD SKB juga prosesnya Bersih Gak ada aneh-aneh Teman-teman gak diminta IBI apapun ya Paling ongkos doang Kalo ke tempat tes Yang agak jauh Paling cuman ongkos Nah Ketika di pemberkasan ini Pemberkasan itu Sebetulnya adalah tahapan Kayak semacam Konfirmasi teman-teman Jadi kamu yang sudah lolos Sudah melampirkan Bukti administratif Nah biasanya instansi itu Minta bukti hardcopy nya Kalo memang kamu itu Ya betul-betul Sesuai dengan apa yang Kamu di tab administrasi lalu Gitu Jadi kalo misalnya Ada yang gak jujur Di tab administrasi Nah itu mungkin Bisa terdisqualifikasi Ketika tahap Pemberkasan ini Kayak misalnya Kayak misalnya apa sih Ya misalnya contoh Ngasih jasanya jasa palsu Misalnya Nah itu mungkin bisa terdetek Di tahapan berkasan Atau yang lain-lainnya Gitu Nah jadi kita perlu syukur dulu Yang pertama Bahwa tahapannya sudah sangat Berbeda Dengan sudah sangat memudahkan Jadi Teman-teman harus banyak Bersyukur lah ya Termasuk saya juga Waktu itu Nah lalu Tipsnya apa sih Untuk tab Pemberkasan ini Agar kita itu Bisa lolos Dan melewati tahapnya Dengan mulus Gitu ya Gak ada Hal-hal Aral melintang Yang pertama yang jelas Harus baca aturannya Dengan seksama Teman-teman Jadi baca aturannya Jadi ketika di pengumuman Itu biasanya kan Akan ada lampiran Misalnya Persyaratan pemberkasan Lampiran 1 Atau lampiran 2 Nah teman-teman Harus baca Pengumuman Dan juga lampiran Yang sesuai dengan instansinya Gitu loh Jangan nanti misalnya Ngelamar Atau Ngelamar dan lolos SKB Di Misalnya contoh Kemenkesebut Tapi bacanya yang Pengumumumannya Kemenkes Misalnya Nah itu karena Tiap Pengumum Atau Tiap instansi itu Bisa jadi beda Persyaratannya Misalnya Ada yang membutuhkan Surat A B, C, D Tapi ada yang Selain tidak butuhkan Surat Yang C Tapi ada surat E Misalnya Nah itu Teman-teman harus Aware dengan itu Jadi baca baik-baik Jangan hanya Katanya-katanya Misalnya Oh menurut ini Perlu ini Menurut ini Menurut ini Tapi belum tentu Sesuai dengan instansi Teman-teman Jadi Baca sekali lagi Berulang kali Bisa jadi Dua kali Tiga kali Itu Penting banget ya Teman-teman Termasuk juga Aturan-aturannya Misalnya Ketika disebutkan Berkas-berkas Dimasukkan ke dalam Map Warna apa Misalnya Itu jangan Macem-macem lah Gak ada sulitnya Misalnya Cuma nyari Map yang warna kuning Atau warna biru Sesuai dengan Formasinya Misalnya Itu harus dibaca Detail banget Jadi Jangan Bukan meremehkan Tapi Semacam Nyepelein lah Tapi itu penting Sepele Tapi penting Ikutin aja lah Gak ada salahnya juga Itu untuk memudahkan Panitia sebetulnya Ketika menyeleksi Jadi misalnya Penggunaan map Yang warna apa Lalu Meletakkan dokumennya Juga Diurutkan Sesuai dengan ini Misalnya Persyaratan satu Fotokopi KTP Dua Transkrip Atau legalisir ijasa Tiga Nah itu diurutkan Berarti Yang paling atas Itu nomor satu Dua Tiga Serus itu Ditumpukan yang Berikutnya Gitu ya Itu juga Perlu diperhatikan juga Selain Ya Untuk menunjukkan Bahwa kita itu rapi Itu juga akan Memudah panitia Ketika misalnya Mereka Ada punya checklist Misalnya Satu Fotokopi KTP Dua Ijasa Kan bukanya gampang Oh di depan ada Fotokopi KTP Checklist Ijasa Checklist Terus Apalagi checklist Jadi berurutan Ketika buka dari atas Tapi kalau misalnya Teman-teman Berantakan Nyusunnya asal Ya Namanya juga Nyeleksi manusia Kan Bisa aja loh Kalau misalnya Pas Karena Ijasa itu Diurutan kedua Tapi teman-teman Taruhnya di terakhir Terus Pas dicari Dibuka Nggak ada Bisa aja Laksudnya dicoret Loh ya Hati-hati Gitu ya Jadi nggak ada Salahnya Buat teliti Buat tertib Dan Patuhilah Semua aturan Yang ada di Pengumuman itu Jadi baca Saksama ya Teman-teman ya Jadi jangan Sampai lah Hal kecil itu Jadi Penghalang Buat teman-teman ya Gitu Nah terus Yang kedua Jangan takut Buat modal Teman-teman Nah Salah satu Persyaratan Pemberkasan Itu biasanya Adalah harus Menyertakan Surat Keterangan Berbadan Sehat Atau Sehat Jasmani Dan rohani Biasanya gitu Nah itu Biasanya Di Apa ya Di rumah Biasanya itu Ada keterangannya lagi Misalnya Harus Keterangan dari Dokter pemerintah Terus ada Misalnya Kalau ada keterangan yang lagi Minimal RSUD Ya teman-teman Ikutin Gitu ya Teman-teman Ikutin Terus kalau Misalnya Disebutkan Jasmani Dan rohani Ya berarti Harus Jasmani Dan rohani Gitu Dimana Rohani itu Berarti ada Tes Tes Psikisnya Tes apa sih Psikotest Nah Rete psikotestnya Gitu Dan itu Harganya Memang agak Lumayan Coba Ya tadi Jangan takut Modalah Teman-teman Kalau dulu Pas saya 2017 Itu Biasanya Kalau ke RSUD Yang sudah Biasa Biasanya Itu Dia sudah Kasih harga Dan biasanya Harganya Gak jauh beda Jadi Dulu saya Di RSUD Pasar Bo Di Jakarta Itu Sekitar 800 Kalau gak Salah Ya Dari Tes Jasmani Dan juga Rohaninya Nah teman-teman Buat di daerah yang masing-masing Juga lebih baik Daripada Nanti bingung Atau bagaimana Lebih baik cari referensi Ke teman-teman Ke teman-teman lain Yang mungkin Pernah jadi CPNS Juga Dia dimana Untuk tesnya Jadi Datenglah ya Meskipun agak jauh dikit Mendingan ke rumah sakit Umum daerah Atau RSUD Yang memang sudah Biasa melaksanakan Tes Atau memberikan Surat Keterangan Sehat Jasmani Rohani Untuk CPNS Biasanya gampang kok Misalnya di depan Bilang Saya mau Ini Mengurus surat Jasmani Rohani Untuk CPNS Biasanya petugas sudah tahu Diarahkan kemana gitu Biasanya ke bagian Medical Checkup Itu ya Nah terus juga ada Tips satu lagi nih Untuk Keterangan Sehat Jasmani Rohani Kalau misalnya Tidak disebutkan Bahwa Harus ada Surat Keterangan Disabilitasnya Teman-teman Gak usah Nyari-nyari yang Atau gak usah Minta Keterangan Apa Untuk Disabilitas lagi gitu loh Karena itu Akan mahal Kayak misalnya Contoh gini Kadang-kadang ketika Tes Jasmani Rohani Sering tuh Nanti misalnya Dokternya nyaranin Oh tapi ini buat Misalnya saya mata ya Ini buat matanya Perlu ke dokter Spesialis mata nih Gitu misalnya Untuk Memastikan Atau memberikan Keterangan ini Gitu Tapi saya bilang Dok ini diminta Cuman surat kesehatan Jasmani Rohani Jadi cukup General medical check Apa aja dok gitu Gak perlu yang Spesialis mata gitu Misalnya Nanti dokternya Biasanya paham Oh iya udah gak apa-apa Gitu Atau Minta aja Tolong aja Ditulis keterangan Kalau saya Disabilitasnya netra Gitu misalnya Saya kemarin kayak gitu sih Dulu ya Jadi Ya soalnya saya tahu Nanti kalau misalnya Dari medical check up itu Terus nanti dirujuk lagi Ke dokter mata Itu bakal Nambah duit lagi ya Dan saya gak mau itu Karena yang penting Karena yang penting Pokoknya kan adalah Ketika ditulis itu Surat kesehatan Jasmani dan rohani Gitu Gak ada detail Harus Juga merujuk Keterangan disabilitas Yang gak ada Gitu ya Jadi Seperti itu Dan tadi balik lagi Jangan takut buat modal ya Karena Kadang-kadang sering nih Kayak Wah Modal keluar 800 ribu Atau 1 juta Buat ini Gitu kan Ini gak ada Apa-apanya teman-temannya Dibandingkan nanti Teman-teman dapat pekerjaan Yang tetap Hingga teman-teman pensiun Pendapat yang teman-teman dapat Itu gak ada Gak sebanding sama sekali Dengan Yang teman-teman modal Keluarkan disini ya Ketika Untuk mengurus surat-surat Ketika pemberkasan ini Gitu ya Total-total Paling banyak Habis berapa ya Sejuta lah ya Yang berbayar itu kan Paling cuma surat Keterangan Jasmani rohani Terus ada SKCK SKCK juga murah kan Paling 20 ribu Untuk Pembuatan SKCK Gitu Dan Selain itu Kalau gak salah Gak ada yang berbayar lagi Tapi kalau teman-teman mungkin Di aturan baru ada Surat-surat lain lagi Boleh dong ya Di-share di kolom komentar ya Gitu Nah terus juga Perhatikan waktu Teman-teman Waktu ini penting banget ya Harus dilihat Deadline-nya itu kapan Kalau misalnya Pemberkasan ini dikirim Via POS Misalnya harus ada capos Teman-teman harus perhatikan Misalnya Pemberkasan ini Pemberkasan atau dokumen Sudah dikirim capos Misalnya contoh tanggal 15 Januari Contoh misalnya gitu ya Dan panitia akan terakhir Terima itu 18 Januari Misalnya Nah capos itu kan Adalah ketika Dokumen teman-teman Diterima oleh kantor pos kan ya Oleh kantor pos Diterima Jebret Dicap Nah pengirimannya kan bisa jadi Sehari Dua hari Tiga hari Gitu ya Jadi Jangan malah Ngirimnya baru tanggal 18 Gitu ya Jadi Paling telat itu tanggal 15 Dan kalau bisa Sehari sebelumnya Karena kita gak tahu Apakah ketika kita Masukin dokumennya itu Jadi Dan dicapos Di sana Apakah Misalnya tanggal 15 Apakah langsung Diproses Atau enggak Kita gak tahu Jadi Antisipat lah teman-teman ya Antisipasi segala kemungkinan Jadi Jangan mepet-mepet Ya Sebisa mungkin Adakan Spare waktu Nah kalau waktu dulu Saya kirimnya pakai Pos yang terdaftar ya Jadi pos yang terdaftar Jadi bukan pakai perangkau gitu Tapi kayak model Ya sekarang kayak paket lah Tapi Paling aman sih Kayaknya harusnya Pakai Pos Indonesia aja ya Karena ada keterangan capos Gitu ya biasanya Kalau sekarang gak tahu deh Teman-teman bisa share deh Mungkin Ada yang kirim pakai Mungkin kayak antar aja Atau si cepat gitu ya Kalau saya dulu sih pakai Pos Indonesia Yang Pos terdaftar Jadi bisa di tracking Udah sampai mana Dan Dipastikan Resmi ngirimnya Pakai pos Indonesia Ini termasuk juga Ketika misalnya Teman-teman harus Ngirimin transkrip ya Dulu itu saya Agak salah juga sih Baru bikin proses Legalisir transkrip itu Ketika proses pemberkasan sih Dan Itu kadang-kadang lama Dan Tapi syukurnya waktu itu Keburu juga Untuk ngirim Untuk ngirim Teman-teman pastikan Beberapa surat Yang bisa teman-teman Persiapkan duluan Kayak misalnya Transkrip Ijasa Atau legalisir ijasa Dan transkrip itu Kalau bisa Sebelum pengumuman SKB ya Sebelum pengumuman Pemberkasan Teman-teman udah siapin lah Gitu ya Jadi biar gak Keteter gitu Nanti ya Nah Itu dia Masalah waktu Penting banget Jangan sampai Salah ya Nah terus terakhir nih Apakah perlu gak sih Untuk Mencantumkan kembali Surat keterangan disabilitas Nah ini sebetulnya Tergantung di instasi teman-teman ya Saya gak tau deh sekarang Kalau dulu Kebetulan Saya itu memang tidak Diharuskan Mengirimkan Surat keterangan disabilitas Gitu Tetapi waktu itu saya Kasih info-info tambahan Kayak misalnya Saya bikin surat Kayak semacam Rekomendasi Atau keterangan Dari organisasi disabilitas Gitu Tapi ini cuma tambahan ya Saya gak menyarankan sama sekali ya Kalau punya Ya masukin Kalau gak ada juga Gak apa-apa gitu Karena dulu Saya gak tidak Diharuskan Mencantumkan Surat keterangan disabilitas Tapi kalau sekarang Dari yang saya denger Mungkin ada yang Tidak disebutkan Tapi ada yang disebutkan Kalau disebutkan Di pengumuman Dan juga di lampiran Mengenai persyaratan Pemberkasannya Teman-teman Ya harus Urus lagi Entah itu Baru Atau misalnya Yang lama Gitu ya Yang baru Atau yang lama Bisa dikirimkan lagi Gitu Tapi untuk pastinya Harus lihat Dicek Kata-kata Demi-kata Dalam pengumumannya Gitu Kalau misalnya disuruh Mengirimkan Surat keterangan disabilitas Yang terbaru Gitu misalnya Ya berarti Harus dikirim Tapi atau misalnya Kalau gak ada tulisan Seperti itu Atau yang terbaru Itu kan definisinya Luas ya Kalau misalnya Teman-teman baru Bikin itu 6 bulan yang lalu Ya berarti kan Masih baru juga Gitu Kecilnya ada batasannya Misalnya Paling lama Seminggu Nah tapi Kalau gak ada Ya kirim yang kemarin aja Atau kemarin juga Itu kan di upload ya Jadi kan Fisiknya pasti Masih ada yang kertasnya Nah itu kirim aja Jadi gak perlu Dikin lagi kan Tapi yang pasti Baca sekali lagi Aturannya Saya ulangi terus nih Baca sekali lagi Kata demi kata Pahami Jangan sampai Ada yang miss ya Teman-teman Nah itu aja Mungkin yang mau saya share Untuk Pemberkasan Tahap pemberkasan CPNS kali ini Semoga teman-teman Sukses Berhasil Gak ada yang Miss ya Gak ada yang miss Tidak Tidak ada dokumen Yang kurang Tidak ada dokumen Yang kelewat Sehingga Tahap pemberkasan ini Menjadi satu langkah Lebih dekat lagi Teman-teman Untuk memujudkan Cita-citanya Atau Tujuannya menjadi Seorang calon Pegawai negeri sipil Gitu ya Oke Thank you Thanks for watching Jangan lupa di subscribe Buat yang belum Klik like Dan juga share ya Di bagian teman-temannya Dimas Prasetomoram Signing out And see ya